Atau pas ketika kalian udah mulai SMP nih ya Udah pake bra tuh kan suka keliatan tuh di belakang tuh kan Nyeflak-nyeflak terus lo ditarik-tarik Kamu tuh masuk ke kategori pelacahan seksual Ayo siapa yang pernah nih kameramen kita Tau-tau pernah 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 Hai Mi, Litan Hai Bilytan Ayo disini lagi Iya disini lagi Masih PSBB PSBB masih menggunakan protokol yang baik dan benar Cuci tangan, kita pake masker Kita juga ngecepiki-cepiki, kita bener-bener Ngikutin aturan pemerintah Sering-sering cuci tangan jangan lupa Jadi PSBB Apa yang udah lo lakukan yang paling ekstrim Yang paling ekstrim apa ya Ke mall doang sih Bawa anak-anak? Kalo gue bawa anak-anak ke kokasku sendiri Oke oke udah itu udah dua kali ke mall Udah dua kali ke mall Kemal juga menurut gue kayaknya lebih aman deh Soalnya banyak orang-orang yang ngatur Kayak misalnya gak boleh jalan lewat sini Gak boleh jalan lewat sini harus pake masker harus cuci tangan Kayaknya aman sih gak apa-apa Berarti lo geng udah gak parno ya Udah gak parno Yang penting kalo lagi rame-rame kita mundur aja Yang penting jaga jarak Gue masih yang parno banget Mi Kayak parno ya Untuk ke tempat rame-rame Gue belum ke mall gue Cobain deh ke mall Banyak diskon say Oh gitu ya Banyak diskon Gak tau ya gue tuh kayak gak Gak ada keinginan gitu maksudnya Untuk datang ke mall gitu ya Untuk ke mall gitu ya Kayak ngapain gitu kan Nah karena kebanyakan di rumah Jadi kita banyak baca berita Banyak baca berita yang aneh-aneh Eh nongol tuh Yang lagi heboh banget tuh Apaan tuh yang di sekenai kopi ternama itu Oh iya bener ya soal pencehan itu ya Yes Ternyata Ya Apa namanya Ya Ya Dan itu momennya pas juga Bareng sama si PKS yang gak jadi Oh iya Yang katanya gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi dibahas sama DPR Katanya DPR sih susah Ya mohon maaf Kalo gampang mah Kita bikin ekstrem manis Hahaha Iya bener Ya kan jadi DPR ya susah Masuknya juga susah Ya emang itu tugas loh malih gitu ya Iya mohon maaf Duh ntar gue diapain nih Gue aman kan ya Aman ya Aman maaf ya Pak DPR Ya abis gimana ya Maksudnya kita Aduh ntar gue dibilang narkoba Kayak bintang emong Aduh baik-baik Tapi kan kita perempuan Maksudnya Kita tuh akrab Sebenernya gimana ya bahasanya Kita tuh Lumayan Berdekatan Bersinggungan Dengan masalah itu kan Gitu mesti Kelecehan seksual Iya dan Gue sendiri Apa namanya Ya suka ngeliat dan Kecewa ya sedih gitu Sedih banget Duh Kadang orang gak sadar Sebenernya itu masuk Kategori pelajaran seksual Misalnya kayak Jaman waktu kita kecil Cowok-cowok suka naro-rautan Tau gak sih lo Yang ada kacanya bulet Terus taro di sepatu Terus cowok-cowok Di deket-deketin ke rok-rok Gitu cowok buat liat warna CD-nya doang apa Itu masuk dalam kategori Pelajaran seksual Atau pas ketika kalian udah mulai SMP nih ya Udah pake bra Tuh kan suka keliatan tuh di belakang tuh kan Nyeplak-nyeplak Terus kulit tarik Kamu cowok itu masuk kategori Pelajaran seksual Ayo siapa yang pernah nih kameramen kita Tau-tau pernah Eh gak Tapi gini sih Kalo pelecehan itu Yang gue tau ya Maksudnya Selama lo gak nyaman Yes Itu berarti lo Masuknya kategorinya pelecehan Ya kita gak nyaman Gak ada persetujuan dari kita juga Atau pihaknya Dan itu yang perlu dikasih tau Ke orang Kalo misalnya Lo gak nyaman lo Lo gak suka Diperlakukan kayak gitu Lo bilang gitu Lo ngomong gitu Maksudnya Supaya Supaya bisa sama-sama jaga gitu Maksudnya Tapi yang disedihkan adalah Perempuan itu Susah untuk ngomong Kalo ketika dia ngalamin pelecehan seksual Karena banyak banget Perempuan-perempuan itu sendiri Juga nyalahin Jadi si perempuannya juga Mau minta tolong Tapi mas siapa gitu Lo susah Karena mau cerita malu Ya makanya harus di edukasi juga Maksudnya gak Cuman sekedar Apa namanya Ini lo Pelecehan tuh kayak begini Tapi dikasih tau juga Kalo Lo Lo kalo misalnya melakukan Melihat atau apapun Itu lo bisa Kemana gitu Buat ngasih tauin Ngasih tau pengaduan atau apa Pengaduan atau apa Tapi Gue rame tuh Sempet kemarin di Instagram Misalnya kayak Influencer atau mungkin artis Dia cerita Dia pernah mengalamin pelecehan seksual Terus gue buka tuh komennya Ah lo ngada-ngada Ah lo caper Ah lo boong Ah lo juga bajunya yang seksi Dan itu yang komen semua perempuan Terus gue yang kayak Aduh sedih banget Kasian nih orang Ini orang paling sebenernya pengen cerita Tapi kok Sama-sama perempuan juga malah kayak gitu sendiri Ya itu makanya gue bilang Perlu Women support women itu Karena Kalau misalnya kita Enggak sama-sama saling support Ya udah kan Kasian orang-orang ini Yang mau cerita Kayak ada tuh Mungkin paranormal gitu ya Yang terkenal Depannya N Itu yang suka Kayak Rame banget Gak jelas gitu Ada perempuan Nitan Dia tuh diperkosa Kapan pemperkosaan Dia datang kesitu pengen pengobatan alternatif Untuk menenangkan dirinya Perempuan ini pake kerudungan Rapi Tapi kerudungan-kerudungan yang biasa Enggak yang cari gitu Terus dia curhat Dia diperkosa Itu si paranormal N ini Malah marah-marah Perempuan Yang diperkosa itu Karena bajunya Kamu yang mengundang Kamu bajunya ini Terus tuh perempuan Makin nangis Mungkin kalian tau ya Semuanya para perempuan Yang nonton-nonton video itu Pasti udah tau Itu udah hits banget Terus gue nontonnya kayak Ya Allah Kasian banget nih perempuan Butuh support kok Malah disalahin Apa ya Maksudnya orang-orang yang saling Salahin itu Maksudnya gimana ya Gue gak ngerti deh Pola pikirnya tuh gimana Karena kalo gue ngeliat Maksudnya ngeliat Gue pribadi Lo pernah gak jadi korban Pelecehan seksual Pasti pernah Pasti pernah Salah satunya apa misalnya Semua perempuan pasti pernah Misalnya kayak kita Jalan di Ciu-ciu-ciu Kayak gitu-gitu Atau mungkin Yang kayak Kayak di Kedip-kedip mata Oh gue pernah Waktu Ini gak pernah gue pernah ceritain sama siapa-siapa juga sih Waktu gue umur 16 tahun SMA kelas 1 tuh Lagi suka-suka nonton acara musik gitu Terus itu tuh kayak band yang gue suka banget nih ceritanya Terus gue tuh Maju nih Maju ke depan Itu kan cowok-cowok semua Di depan-depan tuh suka cowok-cowoknya Mosing-mosing Tapi gue agak minggir gitu Karena takut kan Tapi mungkin gue depan Terus tiba-tiba Itu ada laki-laki Entah dari mana Tapi lo gak kenal Gue gak kenal Karena emang gue gak ada yang gue kenal Disitu temen gue Pada mencar-mencar semua Dan saat itu punya pacar Pacar gue juga mencar juga Terus dia langsung Nge-remes Gua rada gue Dan gue langsung reflect ke belakang Mau kayak gini Tapi orangnya tuh udah gak ada Oh Dan tuh gue langsung kayak Gue mojok Terus gue nangis Terus yang pacar gue saat itu nanya Kamu kenapa? Akhirnya tuh langsung pulang gue Tapi lo cerita gak sama dia? Gue cerita ke pacar gue saat itu doang Terus gue nangis Tapi terus gak bisa Gak tau harus apa Karena orangnya langsung ilang Ya dia mencari juga udah gak tau Dimana orangnya? Gak tau Ciri-cirinya apa? Gak tau Udah mau ditonjokin cuman bingung dong Nengok udah gak ada Dan itu gak pernah gue ceritain ke siapapun Baru cerita kesini nih Bahkan Komang juga gak tau Ya maksudnya Ini banget sih Apa namanya Ya karena gak Gak tau harus ngelapor kemana Yang kayak gitu Sebenernya Kalo gue Kalo gue pernah Jadi Ya Agak Gak gimana ya Gue ngomongnya ya Gue tuh gak Gak pernah yang parah sih Ini yang menurut gue agak lebih parah Yang paling parah gitu Jadi karena kondisi tubuh badan gue tuh Memang tidak Apa ya Tidak apa tuh Gak Gak mengundang gitu Gak mengundang Lakinya kan Lakinya Bukan tampilan Bukan salah lu Kayak gitu juga kan Maksudnya Nah Kalo gue pernahnya Jadi dulu Gini ceritanya Gue naik Gue turun dari Dari Bis gitu Pendaraan Umum Terus Tiba-tiba ada orang Yang ngeraba Belakang gue gitu loh Ngeraba Talibra gitu Terus gue kan marah ya Terus Pas Pas gue liat Dia ternyata naik motor Jadi dia Jadi dia macet Kondisinya macet Terus dia ngeraba gitu Apa yang gue lakukan Gue tarik badannya Cengkang gini Tapi itu puas banget sih Orang-orang yang kayak gitu Emang harus digituin Terus dia yang kayak langsung pucet Terus ada beberapa tukang abang-abang gitu Dia langsung tuh Mbak-mbak kenapa mbak Nih kurang ajar nih Raba-raba saya Woi 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 Dia langsung kabur Gitu Mestinya orang-orang kayak gini tuh Dikemuling aja Dipotong aja Artinya Ninyusahin orang Gara-gara dia Iya Dia fantasi dia Kemana-mana Terus dia nyari Apa coba gitu ya Gak ngerti ya Terus juga mungkin Eh kemarin lu kan Ini IG story tuh Orang-orang tanggapannya gimana? Nah Itu Pada Beberapa temen gue yang jawab Tapi sebagian itu Pada menyalahkan perempuannya Yang terutama yang lagi kasus yang di Coffee Coffee shop itu Coffee shop ini yang ternama ini Ya karena dia juga Perempuannya pakaiannya Emang ngundang Terus gue tanya Intan Intan emang orang yang ngopi itu Pake baju apa gitu Pake baju segini Oh Terus dia apa Intan Di zoom gitu kan Ya lagi perempuannya juga Gak tau temen gue salah Perempuannya emang ngundang Pake bajunya kaya gitu Terus gue bingung Kalo cantik Kalo seksi itu salah buang Kalo seksi salah siapa Ya nggak lah lu aja Salah lu yang komen Lu jelok Jadinya lu sirik sama cewek-cewek cantik Yang ternyata gede Pake baju seksi Itu kan yang salah siapa cowok lu kan Ngapain dia ngusum-ngusum CCTV coba Iya bener Engga Tapi yang komen juga salah Lu ngapain nyalah-nyalahin orang yang pake baju seksi ya ga sih Kasihan sebenernya Itulah balik lagi Mungkin kalo sudut pandang orang-orang yang Itu yang komen ototnya pake Yang rapi banget bajunya Terus komen katanya perempuan yang salah Kalo dari sudut pandang lu kan lu gak berkerudung Mungkin kalo ngeliat perempuan-perempuannya kayak gitu gimana Apa yang seksi-seksi? Ya nggak apa-apa emang kenapa Terus jadi komen melacakan seksual gitu Badan-badannya Oh itu maksud gue Ya gue gak Gue Gue tuh gimana ya Itu haknya dia sih Maksud gue Dia mau pake baju seksi Dia mau pake ga baju seksi gitu Ya itu haknya dia Maksudnya Ya Karena gue juga Jadi gini Ada orang terdekat gue juga Yang kebetulan Pake jilbab juga Dan dia mengalami hal yang sama gitu loh Maksudnya Jadi maksud gue Bukan karena bajunya gitu maksudnya Jadi Kalo menurut gue itu Salah sih Emang otaknya laki-laki itu aja Yang harus Dan yang gue kecewa gitu Maksudnya perempuan-perempuan yang Kayak Lo bilang tadi temen-temen lo pada komen itu Nyala-nyalain perempuan Ya nggak gitu dong ya Kan kesian ya nggak sih Maksudnya kalo kondisinya sekarang dibalik deh Kalo misalnya seandainya itu Nyokapnya Adeknya Atau kakaknya Atau dia sendiri yang kena Terus dia mau nyalahin dirinya gitu Karena dia pake baju Yes Karena kita juga ngetau ya Tiba-tiba gitu Cuman gue bingung nih Gue mau nanya komen sama orang-orang cabul Pikirannya kayak gimana Nggak ada orang cabul di sekitar gue juga Lo juga pasti nggak ada kan Nggak ada Mending kita tanya nih Ada di sini nih Yang temen-temennya cabul pikirannya Oh iya bener-bener Coba kita tanya Sini coba Ayu Ada dua cerita Jadi cerita pertamanya Dari temen Dari anggota kita juga Dia bilang katanya Temennya yang paling deket Justru malah Itu Diam-diam Diam-diam Dia nyimpan di video Malah nyimpan di video banyak Ayu punya cerita nih Coba nih Coba yuk Ceritakan kita Setting dulu Setting dulu Gimana aku gimana Ralet ya Sebenernya ini bukan temen deketku Tapi karena Kebetulan aku ada Kolektif perempuan di kampus Oke Dan Aliansinya langsung sama Si BEM nya itu kan Oke Jadi Dapet info lah dari situ Sorry 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 Terus Oke Thank you mas Terus Jadi ceritanya adalah Ada satu anak Juniorku lebih tepatnya Dia itu Secara penampilan Tidak bandel Tidak nakal Tidak terlihat mencolok gitu Bahkan dia orangnya Terlihat baik-baik Terus Apa ya Kupu-kupu Maaf Bahasanya Bahasanya Lalu ternyata Terungkaplah Bahwa dia punya akun Twitter Akun Alter account ya Di Twitter Isinya adalah Foto-foto Cewek-cewek Bahkan temen-temen deketnya sendiri Oh my god Dia bisa dapetin foto itu Dia rekam sendiri gitu Dia foto sendiri Aku nggak tahu Mungkin sumbernya banyak banget Bisa jadi Karena dia tidak Tidak Sangat tidak mencurigakan gitu ya Mungkin ya Karena alim itu Alim gitu kan Dan Ya pun Walaupun Si foto-fotonya ini juga Bukan Nggak bermuatan Apa ya Pelanjang atau gimana Ada beberapa sih Katanya Ada beberapa yang Privacy banget Cuma ada juga yang Ya udah Pake baju kayak gini aja gitu Tapi kan tetep aja Urusannya dengan Apa ya Persetujuan gitu Jadi nggak ada persetujuan Dari si Temen-temen ini gitu loh Untuk di posting gitu Maksudnya Dan itu kayak Sebenernya ternyata Kasusnya itu udah diusut Dari akhir tahun lalu Dan baru ke up sekarang Dan untungnya Kerennya Kampus ini Juga mau proses Plus Karena ada si kolektif Pengaduan Tadi gitu kan Akhirnya Anaknya Oh si pelakunya Yeay Padahal tuh dia pendiem ya Pendiem Iya Iya betul Pendiem banget Jadi kayak kita Memang nggak bisa ngeliat Buat pelaku Dan penyintasnya ya Dari pakaian Dan dari pelakunya Karena Terakhir itu Datanya Korban Kekerasan seksual di Indonesia itu Paling tinggi adalah Yang pake jilbab Yes yes Yang pake jilbab Tingkat kedua adalah Yang pake baju panjang Tingkat ketiga adalah Yang pake rat panjang Gitu loh Bener 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 Jadi bukan gara-gara baju seksi kan Bukan banget Bukan gara baju seksi Iya Gitu lah Ternyata korbannya Malah pakaian-pakaian yang tertutup Malah yang Dia sudah mencoba menutup dirinya Tapi tetap memang Lebih menantang gitu kali ya Aduh pikiran kayak gitu Mungkin ya Sempet denger juga Yang ketutup itu lebih Penas Bikin penasaran Ya sama gitu Maksudnya anaknya diem segala macem Terus tiba-tiba dia nyimpen Beribu-ribu Ribuan video Apa namanya Video porno malah kan Berarti kan Kayak gitu gak bisa Bukan Kita banyak kan kenal orang cowok-cowok yang suka Itu dia Tuh akitnya gede Bla 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 Yang ngemeng-ngemeng gitu Tapi orang-orang itu justru malah Dikasih malah diem gitu Tapi gila diem-diem Dia malah nyimpen banyak gitu maksudnya Jadi gak bisa diinin juga sih ya Gak bisa dijeneralisir Generalisir Generalisir Orang-orang kayak gitu Si pelaku tuh kayak gimana gitu maksudnya Iya Karena unpredictable banget Iya Dan bahkan juga kebanyakan Aku juga baru dapet info gitu kan Kalau si kekerasan seksual itu paling banyak terjadi di lingkungan Di circle rumah Di rumah Kayak misalnya Kayak yang terdekat gitu ya Ayah Terus dia pas anaknya Oh iya Kakaknya sendiri Itu kan Yang kita mikirnya rumah itu sebagai tempat 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 yang ternyamanan Ternyata enggak gitu Malah jadi sarang penyamu nih Itu bikin trauma dan segala macem gitu gak sih mesti Malah yang terakhir yang di rumah aman tuh ya Yang di Lampung tuh yang di share sama can Oh yang anak dititipin Anaknya dititipin Anaknya dititipin Taunya malah Sama omnya apa siapa gitu Enggak sama Sama orang Berbaju Coklat Oh my god Oke Emang kadang orang itu berpendidikan tinggi Atau orang itu pintar Atau orang itu gimana-gimana Susah ya Otaknya sih Otaknya balik lagi Otak cabulnya itu Yang mesti dicangkok gitu Tapi Kali-kali dan dijual Aduh Oh my god 14 tahun Anaknya pukul 14 tahun Oke Nah Makanya itu bingung tuh Yang kayak gini-gini ya Duh sampe bingung gue ngomong apa aja Speechless ya Sampai gak bisa ngomong gitu ya Maksudnya Dijualnya sama orang rumah sakit nih Sempet Anaknya pokoknya Oh ini aneh banget Maksudnya Apa ya Udah gak ada yang bisa Kayak Gak ada patokan yang Ini Orang cabul gimana Iya Orang yang cabul tuh kayak gimana Gak ada Gak ada Gak ada Gak bisa jadi institusi Atau gak ada Itu emang yang salah pikirannya Dan Mesti dipotong kali itu ya Orang-orang kayak gini ya Bener deh Adain aja tuh hukum kebini Misalnya kalo orang yang Merkosa Iya makanya kita kan gak setuju Jadi ya maksudnya Ini orang Udah Masa depannya hancur Trauma Gara-gara satu sosok ini Tapi orang itu cuman di penjara Tapi kakinya masih ada Kan yang salah tuh kakinya potong aja Mendingan Eksrim Eksrim Ya ekstrim banget Tapi kalo selama undang-undang yang gak ada Ya susah juga Susah juga Makanya Kita harus bersuara Untuk supaya undang-undangnya Kita harus bersuara Disahkan Di Kayak ada di Change.org Ini tuh kita bisa Ikutan Untuk ngisi Karena dia membuat data Ada sekitar 62 ribu Menyebar data Tentang pelecehan seksual Tadi bener yang kata Ayu bilang Rata-rata itu Pakaiannya Pakaian yang tertutup 18% Rock dan Telana panjang 17% Keludungan 16% Tangan panjang 14% Seragam sekolah Dan 14% Baju longgar Balik lagi yang malah gak masuk Yang baju seksi ini Justru yang bikini malah gak masuk kan Gak masuk Ini malah gak Atau mungkin si otak-otak cabul ini Sebenernya Lo sok berani ketika ngeliat Baju-baju perempuan itu tertutup ya Dia pake begini Lo gak berani Nyamperin Iya bener-bener Pake baju seksi Dia gak berani Nyamperin Buktinya yang di coffee shop Bajunya begini Cuma dari CCTV Dia cuma bisa berani dari CCTV Ya bener Kalau gak ada temennya Yang posting itu Gak bakal ketahuan juga Iya bener-bener Bener banget tuh Tapi kalo Ya Sebenernya gue tuh Yang penasaran adalah Gue pengen tau sih Otak sih orang-orang cabul ini deh Beneran asli Penasaran ya Coba guys Temen-temen kalian yang cabul atau siapa Yang udah pernah diceritain ya Di blow up aja ya Di blow up aja ya Biar kita Biar kita Biar kita Biar kita tau gitu ya Apa sih sebenernya Iya bener loh Penasaran gue Pengen tau gitu Mereka tuh mikirnya apa gitu Maksudnya Sampai Sampai bisa kayak gitu gitu Maksudnya Tapi balik lagi Banyak orang-orang bilang Ini pelecehan sexual sama perempuan Enggak Enggak Bukan Bukan salah perempuannya Dan bukan perempuan juga korbannya Laki-laki juga bisa jadi korban Iya Laki-laki juga bisa jadi korban Laki-laki juga bisa jadi korban Contohnya misalnya Kayaknya yang paling banyak laki-laki itu adalah Ketika Kumpulan laki-laki Nganggap itu hanya bercandaan Padahal sebenernya Yang dilecehkan Misalnya kayak tiga-dua dicium Atau mungkin di kereta Ditelanjangin Atau ditelanjangin Atau digesek-gesek di kereta itu Sesama laki gitu Nah Laki-laki ketemu laki-laki Nganggap itu bercanda Padahal kan Sebenernya yang dicium juga Belum menerima Mau dicium kan Sebenernya Dan lebih sulit laki-laki nih Mau cerita bingung dia Malu ya Malu Jadi kadang-kadang juga banyak temen-temen Laki-laki yang Cerita juga kan Kalau misalnya Kenapa sih kalau pelecehan seksual itu selalu identik korbannya perempuan Padahal gue pernah lo dilecehkan gitu Terus kenapa lo Gak bilang gitu Ya ya bener Lo juga punya hak sebenernya gitu Jadi kayak mereka nih kayak Terjebak sama Apa ya namanya Malu kali atau Maskulinitas gitu loh Menurut gue Mereka merasa kalau Kalau yang kayak gitu Dianggap lemah atau apa Ya entahlah mungkin Kita harus tanya sama cowoknya langsung Kenapa sih Ya bener Misalnya tata-tata yang korban cowok-cowok ini Ternyata ada juga cowok-cowok yang Dilecehkan lebih banyak Gitu maksudnya Biasanya Jangan SMA-SMA dulu kan Main telanjang-telanjang Iya itu Tadi aku bilang Luaratin celana Luaratin celana Iya Iya kan Luaratin celana Atau biasanya Iya pokoknya kalau Ini buat para militer Kalau misalnya Kalian ngerasa Kalian tidak nyaman Ya kalian mesti bilang gitu Mesti bilang Dan harus Jangan malu Karena kalau ketika kita malu Kita diem aja Berarti kita membenarkan Orang-orang ini Dan orang itu pasti Bakal Ada apa sih Lu kemarin aja gak akan Apa-apa kok gitu loh Maksudnya Jadi ada korban lain Jadi bisa dia Dan dia Kadang tuh sebenarnya iseng kali ya Mungkin Tapi isengnya iseng Kurang ajar gitu ya Ya kalau geng-geng cowok mungkin ya Tapi latar-latar Iseng yang dinormalkan mungkin ya Soalnya dulu kan jaman Indonesia Presumnya juga yang cepet Kali WH juga kan itu Dianggap Hal yang biasa ya Padahal Lucu gitu ya Seru, asik Padahal kan Padahal enggak banget guys Dan lebih kasihan lagi Kadang-kadang tuh Mohon maaf mungkin Laki-laki yang agak melambai Itu lebih jadi korban Iya bener Mereka suka disengin Sama geng-geng cowok Yang lebih Maskulin Yang melambai ini Kadang suka di Didorong-dorong Atau dicolek-colek Yang kayak gitu tuh sebenernya Kasian sih ya Mereka juga sebenernya Jadi korban Nggak meluluntang perempuan Mereka harus ngomong sih Maksudnya kalau nggak ngomong Kan kita nggak tahu ya Dan Orang nggak bisa bantu jadinya Jadi Bener deh Kalau kalian Ngerasa hal itu Pernah terjadi Atau Sedang terjadi pada kalian Kalian mesti ngomong sama Lingkungan kalian Lingkungan kalian Sama orang terdekat gitu Yang bisa dipercaya Itu juga paling penting Terus Sama-sama ngelapor deh Mendingan bener Supaya sih Kayak tadi ya Ayo ya cerita itu Maksudnya Biar bisa langsung ditindakan Iya Kalau dia udah di DO kan Kayak tadi kan Sangsi sosialnya di DO Jadi orang lain Yang mau melakukan hal itu Pikir dua kali kan Gitu Maksudnya Kalau misalnya Kalau misalnya Diem aja Dan nggak di Nggak dikasih tauin Jadi nggak ada Sangsi sosial ya Udah dia akan ngakuin hal itu lagi Iya Mungkin bisa lebih parah gitu Mungkin bisa menjamur ke Anak-anak yang lain Iya Iya Oh yaudah nggak apa-apa Iya bener Jadi Ya harus ngomong Tetap iminnya harus ngomong Kita harus berani Untuk bicara itu tadi Dan Digerak juga ya Kita iniin terus nih Pemerintah supaya Wah ini pada masalah-masalah Kayak begini Mestinya Udah terlalu banyak Dan Kasian gitu Kalau digamin aja Korban-korbannya kan Justru malah juga ada yang punya Penyimpangan-penyimpangan seksual yang Tadi Sal bilang tuh Yang kayak Kayak cowok-cowok Nah Penyimpangan nih abis ini Ini udah 23 tahun Penyimpangan abis ini seru Jangan 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 ini Jangan digabung-gabungin Panjang 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 dan penuh dengan emosi Penyimpangan emosi Enggak soalnya Kan gue punya anak cewe2 Punya anak laki-laki juga Jadi kayak punya tanggung jawab Buat kasih tau mereka Soal edukasi ini gitu Untuk Bahwa ini adalah Area privasi kalian Harus kalian jaga Harus kalian Apa namanya Rawat Kalau misalnya ada seseorang Siapapun itu Yang Menyentuh Menyentuh Memegang Bahkan kalau misalnya kalian gak nyaman Harus ngomong gitu Itu dari sekarang Aku kayak udah Udah ngasih tauin Ke Anak-anak Seva dan Z Untuk Ya ngomong gitu Kalau gak nyaman ya ngomong gitu Even Even menurut Orang lain itu lucu Tapi menurut kamu gak lucu Ya kamu bilang aja gitu Oh bilang aja bener Dan itu Dan itu Harus dikasih tauin sih Maksudnya Karena Aku kenal sama Salah satu korban juga Yang dia bilang Ya aku dulu gak ngerti Kalau itu tuh pelecehan Gitu Karena dia gak ngerti Dan dia malu untuk ngomong itu Sama 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 orang terdekatnya Orang terdekat Ya menurutku sih Itu harus Kita harus bisa sama-sama Untuk kasih tau kalo Udah gak usah malu Gak usah Takut Harus ngomong Harus ngomong Harus bilang gitu Supaya si pelaku Sama orang-orang yang niat Untuk mau melakukan itu Jadi takut gitu Maksudnya Kalo misalnya Kalo misalnya ada Udah ada satu orang yang DO Gara-gara pelecehan seks gitu Harusnya ada beberapa orang lagi yang di DO Gara-gara masalah yang sama juga Karena kan Gue gak yakin deh Si pelakunya cuma satu orang di kampus lo itu Pasti Atau di kampus gue juga mungkin ada dulu Tapi gak ketahuan Dan gak ada yang bilang gitu Maksudnya Tapi kalo Ini Dulu tuh sempet Kayak Suka Tebak-tebakan Apa Warna B.H. Itu ya Oh iya Itu termasuk pelecehan juga gak ya Soalnya Aku juga dulu sempet Ikut apa tebakan ya Agak kompleks juga gitu Ngasih tau Mantan pacar gitu Ini Tansaran bajunya Terus B.A. nya Kelihatan juga Dia marah-marah Karena mungkin Gak tau ya Sosial normalnya Yang dianggap Bersosialisasi itu ibaratnya Gak tau ya gimana Karena Semuanya Cewek Rata-rata bajunya gitu gitu Gimana caranya melindungi gitu Atau Ngejagain gitu Padahal si korbannya ngerasa bahwa Ya berarti dia gak korban dong Kan dia berarti nyaman Dia nyaman Tidak merasa di baju Karena Berarti ditarik-tarik B.H. apa segala macam normal Ya kalo dia yang gak ngerasa dia terganggu Ya dia normal Maksudnya Berarti itu bukan pelecehan Kan kayak tadi Pelecehan seksual itu kan Arti harafiahnya kan Selama merasa terganggu Gak nyaman Gak nyaman Ya itu pelecehan Tapi kalo dianya gak terganggu Kalau dalam keadaan budaya itu salah Harusnya salah dong Sebenernya Sebenernya Itu kan Itungannya putur Itungannya kalo misalnya Ya udah normal Ya udah kalo cepet-cepetin normal Dia normal Yang lain normal Atau tergantung konsen formnya masing-masing Kunci Kunci Keywordnya adalah Kata kunci Keywordnya adalah Adanya persetujuan gitu kan Misalnya aku pake Ini tali B.H. aku keliatan Aku sudah menyetujui kalo Oke ini keliatan Ini keliatan Ini boleh diliat Tapi apakah boleh dipegang Apakah boleh ditarik Apakah boleh dilepas Itu kan udah Next level gitu Iya 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 Bener banget Jadi kayak Sama yang tadi Gesit bilang kan Tali B.H. keliatan nih kena transparan Ya mungkin dia nyaman Karena bajunya transparan Emang brahnya udah keliatan gak apa-apa Ketika gak nyaman ketika ditarik Atau mungkin digesek-gesek Ketika ada tindakan yang lebih gitu Iya bener Kalau Iya Iya bener sih Iya Berarti kalo anak kamu ngerasa nyaman Untuk dicepet dan di Gak ada yang nyaman sih Dijadikan tembak-tembakan BH-nya nyaman Kalau aku gak nyaman Anaknya nyaman Karena itu bagian dari sosial normal Nangis dong gue Ya berarti kalo yang nyaman ini mungkin harus setujui Kalo itu Hal yang Enggak Bener juga sih kalo misalnya Kalo itu bagian dari kultur gimana Karena Ya harus dipotong dong kulturnya Banyak yang Ya berarti harus Diedukasi semuanya Gimana Ya itu kan masalah Di mindset berarti Pribadi Kompleks banget sih Gak bisa diintu Karena itu Kalo bagian dari sosial normal ya Ya ada orang yang gak nyaman Tapi orang personalnya dia nyaman Karena itu bagian dari Satu kultur besar yang Menganggap itu gaul gitu ibaratnya Ya udah gitu ya Ya udah Dinormalkan saja gitu Kayak misalkan Ya aku kalo jadi Kalo misalnya Cuitin cewek gitu Nganggap di lingkungan itu normal Ya berarti normal dong Itu gak percayaan seksual gitu Di salah satu dusun misalnya Ya tapi kalo ceweknya ngerasa gak nyaman Ya gak normal dong Normal Ini normal gitu Si ceweknya gak apa-apa Gak apa-apa Ya berarti ya Misalkan kan bisa Kondisi yang tadi tuh dibesarkan ke dalam Satu dusun gitu Cuit-cuit Waaay gitu Ceweknya ya Waaay Anjir Terus kita ketawa Terus normal aja udah Oh oke Bagian dari sosialisasi Oh iya Sekarangnya lagi musim tuh ya Misalnya pake kerudungan Assalamualaikum bukti Nah untuk goda-goda yang cewek pake kerudungan Kayak gitu tuh sekarang Cewet-cewet Cowet-cewet Cowet-cewet Cewet-cewet Aku ada contoh kasus sih Di Indonesia Timur Mungkin ini Udah 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 next level banget ya Dibanding Kasus yang tadi Cuma ini adalah Hasil normalisasi Yang Yang Aneh gitu Jadi disana tuh ada Istilahnya Culik kawin Apa ya namanya Culik kawin Oh iya iya Aku pernah dengar Jadi kalo mau dinikahin Diculik gitu kan Diculik randomly Orang itu bisa nyulik cewek Di pinggir jalan terus dinikahin Nah secara kultur itu Gak apa-apa Tapi kan si ceweknya Itu akhirnya Dijadi concern Teman-teman perempuan Karena Ceweknya gak mau gitu loh Gak mau digituin gitu loh Jadi Ya itu kan hasil normalisasi gitu Yang setelah Sekian lama Sekian lama Tapi Deep down Itu tidak membuat nyaman gitu loh Kayak gitu sih Jadi mungkin Kalo misalnya Urusan Normalisasi Ya itulah contoh kasusnya gitu Jadi kita balik lagi ke si perempuan Apakah dia nyaman atau engga Karena keywordnya adalah Selama lu Nyaman atau engga Ya udah Dan mungkin Ya itu Gini aja sih Kalo aku ngeliatnya Karena aku punya anak Perempuan Dan laki-laki Ya aku Harus Mengedukasi anakku Supaya menganggap Bahwa hal itu tidak normal gitu Maksudnya Kalo dia Kalo nanti Dia ada di lingkungan Yang menganggap bahwa itu normal Dia merasa itu tidak normal Ya udah Dia beda sendiri aja Sama kayak Ya itu sih paling Cuma bisa Ngajarin Anak-anakku Untuk Ini loh Ini tuh Bagian dari tubuh kamu Yang Gak boleh kamu Bukan gak boleh ya Sebisa mungkin Jangan diperlihatkan Ke orang lain gitu Karena Apa sih namanya Itu Gak normal Gimana ya bahasanya Itu privasi banget Itu gak normal gitu Maksudnya Susah kan Jadi kita ajarkan Anak-anak Supaya bahwa Ini tuh gak boleh disentuh Itu bagian privasi mereka Kita juga ngajarin Untuk perempuan-perempuan para militant Untuk speak up Ayo siapapun Yang dilejarkan Lu harus berani Lu gak usah takut Lu majuin aja Kalo dia nyolek-nyolek Lu hajar aja deh Dia mau kena Mau sakit Yang penting Enggak Colok Colok Potong 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 Tapi Bener sih Maksudnya Ya Kita kan orang tua ya Maksudnya Lu juga bakal jadi orang tua Semua para milah juga bakal jadi orang tua Dan udah punya anak juga Ya emang harus dikasih tau sih anaknya Maksudnya Hal kayak gitu Mudah-mudahan nanti kalo Yuna, Seva, Z Udah gede dewasa Itu udah gak normal lagi Udah gak ada tuh yang namanya kultur kayak tadi Bapak bilang gitu Apa namanya Itu biasa Itu normal itu Kalo misalnya dijadiin bahan Apa namanya Bercandaan Bercandaan cowok-cowok itu gaul gitu Oh no itu udah gak gaul lagi ntar mudah-mudahan zamannya Mungkin anak-anak milenial sekarang kan udah banyak yang berani ngomong kan Iya Influencer juga di apa pun juga udah berani ngomong Speak up Mungkin kita-kita yang orang jadul Harus berpikiran terbuka bahwa itu tidak baik Dan kita harus men-support mereka yang kena Dan untuk para-para korban Please semangat lagi Dan kalian harus share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian gak mengalami kayak gitu juga Kasih tau ini Kalo kalian gak sendirian Dan harus ngomong Harus ngomong Kalo gak ngomong Gak bakal bisa dibantu Karena gak ada yang tau Yes Boleh share di bawah Komen Tentang cerita-cerita Mungkin lingkungan kalian Atau temen-temen Atau saudara Atau mungkin kalian pernah kayak gitu juga Sama kalo Itu dong Kalo ada yang bener cabung Kalo gak berani Komen DM aja Gue bakal baca sih Penasaran banget dengan kalian Apa sih Mikirnya apa gitu Maksudnya Karena ya Itu tadi kan Maksudnya mau pake baju seksi Mau engga tetep aja jadi korban pelajar Iya kena-kena aja Jadi ya Ya Kita mau bilang itu Apa namanya Apes ya Bukan apes juga ya Itu bukan bercanda alam Bukan bercanda alam Ya itu otak elu yang terjadi Karena satu pemikiran laki-laki Iya Gak satu Banyak Karena si pelaku kan banyak Banyak Dimana-mana ya guys Ya udah Terima kasih ayah Ya udah mempertinya Tanyain ya Udah sharing ceritanya Udah Udah mau Ada Udah mau masuk ke sini juga Oke Ya Jadi para militan Sekali lagi Kita harus buat Kalian yang udah punya anak Punya ponakan Punya tetangga Punya ini yang Masih kecil Masih kecil Selalu diingetin bahwa Itu area privasi kalian Itu mesti dijaga Itu apa namanya Kalau misalnya Ada pelecehan atau apa Harus bilang Harus ngomong Dan teman-teman Semangat terus ya Yang pernah jadi korban Kalian gak sendiri Kalian pasti banyak yang dukung Gak usah dengerin Teman-teman kalian Yang komen Para anggota dewan Jangan lupa RUU nya Itu dibahas dong Kita berdoa semoga RUU PKS ini Bisa naik Iya Dibahas Dan disahkan gitu Tolong apa Tolong apa Kita semua Perempuan Atau laki-laki juga Pengen tenang Dan nyaman Di lingkungan yang Kendaraan umum Atau apapun Karena ada undang-undang ini Kita berdoa semoga Bapak-bapak pejabat Membantu Mendengar Mendengar gak ya Kira-kira Ya pokoknya ada sedikit Terus disebar itu pasti Ini kok Semoga pakai headset Dicopot Denger dari ini yang kita ngomong Terima kasih semuanya Jangan lupa Follow instagram kita Di ini Pilitan Podcast Double L Dan subscribe Youtube channel Hypespace Yeay Thank you Bye Militan 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 Savi Bye Militan Terima kasih.